Lupakan saja, saat ini, semua orang ingin menghajar iblis. Hanya sekte lurus yang memiliki masa depan. Siaping dengan tegas menolak tawaran pihak lain, selanjutnya, saya, Yin Sik Sing, adalah murid orang suci dari sekte lima elemen, bagaimana saya bisa meninggalkan identitas ini dan lari menjadi iblis. Apakah Anda pikir saya bodoh? Dia secara tidak sengaja mengungkapkan rasa jijiknya terhadap jalan setan. Mendengar ini, Daoismu dan yang lainnya langsung merasa tidak senang. Bukankah ini jelas meremehkan mereka, para penggarap iblis, dan menamparkan wajah mereka di depan wajah mereka? Namun, mereka semua adalah orang-orang yang sangat cerdik, jadi tentu saja mereka tidak akan menunjukkannya saat ini. Mereka tetap tanpa ekspresi. Jangan bilang kamu tidak memerlukan manfaat apapun untuk memberitahuku berita ini, seperti mendapatkan beberapa buah panjang umur atau semacamnya. Daoismu tersenyum dan memandang siaping. Tidak perlu melakukan itu. Selama bocah itu mati, itu akan menjadi hadiah terbaik. Siaping mencibir, dan melirik ke samping, menurut apa yang dikatakan tuanku, mengonsumsi buah surgawi seperti buah panjang umur tidak lebih dari jalan yang bengkok. Jika umur seseorang sudah habis dan mereka tidak dapat menerobos, maka itu membuktikan bahwa mereka bakatnya terbatas. Bahkan jika aku dapat meningkatkan umurku, aku rasa aku tidak akan memiliki banyak harapan untuk menembus alam bijak di masa depan. Jadi, sebaiknya aku mati saja. Aku akan hidup tanpa malu-malu sebagai bajingan tua di dunia ini. Apa? Daoismu dan yang lainnya sangat marah. Ini hanya menggunakan kecerdasan mereka untuk menghina mereka. Dia mengutuk mereka karena menjadi makhluk abadi yang hidup tanpa malu-malu di dunia ini. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang berani memarahi mereka di depan wajah seperti ini. Terlebih lagi, hal itu sangat kurang ajar dan tidak disamarkan. Meski mereka sangat cerdik, mereka tetap diliputi amarah. He he, sebaliknya, kamu adalah murid dari sekte yang lurus. Kamu bahkan tidak menaruh buah panjang umur di matamu. Sombong sekali, apakah kamu begitu yakin bisa menerobos ke alam sage? Kedua tetua laut darah mengertakkan gigi. Tentu saja, bahkan seorang jenius tak tertandingi sepertiku, Yin Sixing, tidak dapat menerobos, apalagi orang lain. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya hampir tumbuh di dahinya, dia sangat sombong. Dia sudah tenggelam dalam perannya, dan bahkan aktor terbaik pun tidak bisa menandinginya. Sejujurnya, jangan marah. Saat ini, tingkatan alamu lebih tinggi dariku, tapi setelah jangkau waktu tertentu, aku khawatir kamu hanya bisa bertahan hidup dengan hidungku. Kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup, layak untuk membawa sepatuku. F. Chuck, anak abeteci ini terlalu sombong. Apakah ini sikap seseorang yang sedang mencari pasangan? Wajah pendeta ermudan yang lainnya berubah menjadi hijau. Sial, aku tidak tahan lagi dengan bocah ini. Dia hanya seorang munafik dari sekte yang benar, namun dia sebenarnya sangat sombong. Apakah dia meremehkan kita? Aku akan membunuhnya sekarang. Iblis tua beralis panjang mengirimkan pesan melalui akal ilahi. Rekan daois alis panjang, jangan gegabuh. Situasi keseluruhan lebih penting, mengapa marah pada bocah kecil ini? Buah panjang umur lebih penting, jangan merusak situasi secara keseluruhan. Daoismu segera memberi saran. Mendengar tiga kata, buah panjang umur, kemarahan iblis tua beralis panjang meredah. Memang benar, dibandingkan dengan buah panjang umur, penghinaan ini bukanlah apa-apa. Namun, Yin Sixing ini benar-benar arogan. Sebelumnya, ketika saya melihatnya sedang mengudara, bahkan ada rumor bahwa dia adalah pria yang anggun, rendah hati, dan murni. Saya tidak menyangka dia begitu sombong. He he, inilah keutamaan orang-orang munafik dari sekte yang saleh. Di permukaan, mereka terlihat benar dan benar, namun kenyataannya, mereka semua adalah pelacur dan pencuri. Mereka bahkan lebih kejam dari kita, orang-orang dari jalur setan. Memang benar kita semua membunuh orang, tapi bocah ini sebenarnya takut mengotori tangannya sendiri. Dia ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, betapa naifnya. Aku akan membiarkannya menjadi liar untuk saat ini. Begitu aku mendapatkan buah panjang umur, aku akan memberinya pelajaran. Ini mungkin juga merupakan kelemahan yang bisa dijadikan ancaman. Itu benar. Ketika saatnya tiba, orang ini akan tahu betapa bodohnya bekerja sama dengan kami para penggarap iblis. Sekelompok iblis mengertakkan gigi dan menyebarkan perasaan ilahi mereka. Hanya dengan beberapa kata, mereka telah memutuskan hidup dan mati bocah di depan mereka. Begitu mereka menemukan buah panjang umur, mereka akan menghancurkan jembatan dan membunuh keledai tersebut. Bagaimana itu? Apakah Anda ingin bekerja sama? Jika Anda tidak bekerja sama, saya akan mencari orang lain. Misalnya, pemimpin klan serigala itu, Wolfgaren, lumayanlah, setidaknya dia lebih kuat dari kalian. Siaping menyebut nama Wolfgaren. Oh, sepertinya kamu punya lebih banyak informasi. Penganut tau emu membuka mulutnya dan berkata, karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, lalu di mana buah panjang umurnya? Ikuti saja aku. Adapun di mana tempatnya, kamu akan tahu begitu kamu mengikutiku. Kata Siaping. Kenapa kamu tidak percaya pada kami? Apakah ini sikap kerja sama Anda? Kata iblis tua dengan alis panjang dengan nada yang aneh. Siapa yang berani mempercayai kalian? Sekelompok setan, jika kalian berubah menjadi musuh, kalian tidak akan mengenaliku. Ikuti saja aku, jangan buang kata-kata lagi. Kalau tidak, aku akan menghentikan kerja sama dan membiarkan kalian bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Siaping menjadi semakin sombong. Iblis tua dengan alis panjang dan yang lainnya mengertakan gigi, mereka sangat marah hingga gigi mereka gemetar. Sudah berapa tahun? Mereka belum pernah begitu menderita sebelumnya, wajah mereka dipukuli hingga bengkak, dan mereka tidak terlihat seperti manusia lagi. Namun, demi buah panjang umur, mereka masih harus menanggungnya dan merendahkan suara mereka. Ayo pergi. Siaping mengabaikan sikap sekelompok orang ini dan terbang ke depan, memimpin. Daois Emu dan yang lainnya saling memandang, dan tanpa basa-basi, mengikuti Siaping. Tidak lama setelah Siaping dan yang lainnya pergi, reak spasial muncul di langit di kejauhan, dan yang mengejutkan, langgaren dan ahli tertinggi lainnya dari alam kesengsaraan Guntur muncul. Totalnya ada 20 hingga 30 orang. Kemampuan penyembunyian mereka terlalu kuat, bahkan ahli tertinggi dari alam kesengsaraan Guntur tidak dapat menemukannya. Haha, iblis tua pembunuh bayangan, mengundangmu untuk bekerja sama memang keputusan yang tepat. Harta karun ajaib ini, peta kekosongan bayangan, sebenarnya dapat sepenuhnya menyembunyikan aura di tubuh kita. Itu tidak akan menyebabkan fluktuasi spasial apapun, dan bahkan para ahli tertinggi dari alam kesengsaraan Guntur tidak akan dapat menemukannya. Langgaren tertawa terbahak-bahak, dan memandang pak tua berkostum hitam di sampingnya. Ini adalah kehormatan bagi saya, tetapi kami telah mencari dunia rahasia ini selama lebih dari dua bulan, dan kami bahkan belum menemukan sehelai rambut pun. Sekarang, kami telah ditemukan oleh dua anak kecil. Saya benar-benar tidak bisa terima ini. Kata pak tua berkostum hitam dengan enggan. Mau bagaimana lagi, ada orang-orang seperti ini di alam semesta. Keberuntungan mereka menantang surga. Harta yang bahkan tidak dapat ditemukan orang lain setelah banyak usaha dapat dengan mudah ditemukan olehnya. Terlebih lagi, mereka bahkan dipersembahkan kepadanya dengan kedua tangannya. Namun, itu tidak masalah. Menemukannya adalah satu hal, tetapi apakah dia dapat menyimpannya atau tidak adalah masalah lain. Wolf Garen tertawa dingin, niat membunuhnya melonjak. Taoise emu itu, dua tetua lautan darah, dan iblis tua beralis panjang, kelompok sampah ini juga ingin mengikuti kita dan mendapatkan keuntungan. Mereka tidak tahu kalau kita sudah mengetahui keberadaan mereka dan sedang berbaring di dalamnya. Penyergapan, mencari kesempatan untuk membunuh mereka kapan saja. Saya pikir mereka tidak akan pernah mengira kami akan mengikuti di belakang mereka dan menyerang kapan saja. Seorang ahli tertinggi tertawa. Baiklah, kita sudah menemukan lokasi buah panjang umur. Ayo cepat ikuti mereka dan tangkap kelompok sampah ini yang lengah. Kita akan mengambil semua harta karunnya. Kelompok iblis daois dari emu juga memiliki banyak harta karun, jadi kita bisa menghasilkan banyak uang. 1742 Suatu hari kemudian, Siaping berbelok ke kiri dan ke kanan, terus-menerus mengambil jalan memutar, dan akhirnya membawa daoismu dan yang lainnya ke depan lembah. Di sini, kata Siaping. Di sini, lelucon macam apa ini? Kamu mengajak kami berkeliling sepanjang hari, dan kamu benar-benar memberitahuku bahwa tempat terkutuk ini memiliki buah umur panjang, apakah kamu bermain-main dengan kami? Wajah iblis tua yang memiliki alis panjang suram, dia memandang Siaping dengan niat buruk, karena di matanya, ini hanyalah lembah biasa, bagaimana mungkin ada buah panjang umur. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya, menambahkan fakta bahwa Siaping tidak menghormatinya sebelumnya, dia ingin lebih menghancurkan bocah bau ini sampai mati. Iblis tua yang memiliki alis panjang, tidak kusangka kamu sudah begitu tua. Kamu pernah hidup di atas ekor anjing, bukan. Bukan salahmu kalau kamu cuek, tapi kamu masih belum tahu caranya untuk menjadi rendah hati. Jika kamu tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti, maka itu salahmu. Siaping berkata dengan jijik. Apa? Mendengar ini, rambut iblis tua yang memiliki alis panjang berdiri tegak, dia sangat marah hingga ingin bergerak. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Daoismu menekannya, rekan Daoismu Long Eyebrows, jangan marah terlalu dini. Rasakan lemba ini dengan hati-hati, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sana? Hmm. Jantung iblis tua yang memiliki alis panjang berdetak kencang. Karena bahkan Daoismu mengatakan hal ini, sepertinya lemba ini jelas tidak biasa. Perasaan ilahinya terus menyebar, merasakan fluktuasi spasial di sini. Benar saja, setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa lemba ini sepertinya tidak ada dalam kenyataan. Itu hanyalah ilusi, dan ruang di sekitarnya terlipat, berisi alam semesta di dalamnya. Ada ruang khusus di sini. Iblis tua yang memiliki alis panjang sangat gembira. Dia tahu bahwa dunia luar angkasa yang terlipat seperti ini pasti mengandung rahasia besar. Bahkan jika tidak ada buah umur panjang, masih ada harta karun lainnya. Tentu saja, mereka tidak memiliki mata dewa seperti mata gagak emas neraka, dan mereka juga tidak dapat melihat menembus penghalang spasial untuk melihat situasi spesifik di dalamnya. Mereka hanya tahu bahwa ada dunia spasial khusus di dalamnya. Mungkinkah buah panjang umur ada di dalamnya? Daoismu dan yang lainnya memandang Siaping, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Benar, itu ada di dalam. Siaping menganggupkan kepalanya, tapi kalian harus berhati-hati, bahwa Siaping dari sekte semesta juga tetap di dalam, bocah itu tidak sederhana, dia sangat licik, berhati-hatilah agar tidak gagal total. Dia mengingatkan Daoismu dan yang lainnya. Huff, hanya bocah nakal di alam kembali sejati. Tidak peduli seberapa kuat dia, ke mana dia bisa pergi. Apa menurutmu dia bisa menjungkir balikan surga? Hentikan omong kosong itu, cepat dan buka lorong spasial di sini, masuk, dan ambil buah panjang umur. Kedua tetua laut darah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jangan khawatir. Pendeta E, mu memandang Siaping sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak masuk dan menjelajah untuk kami? Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Jika itu jebakan, itu tidak baik bagi siapapun. Apa maksudmu? Saya bekerja sangat keras untuk membawa Anda semua ke tempat ini untuk merebut buah panjang umur, dan Anda masih ingin saya mencarikan jalan untuk Anda dan menjadi tameng Anda. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ekspresi Siaping berubah. Cek-cek, karena kamu telah membawa kami ke tempat ini, kenapa kamu tidak membantu kami menjelajahi jalan dan melihat apakah ada jebakan di sini? Cek-cek, karena kamu telah membawa kami ke sini, kenapa kamu tidak membantu kami menjelajahi jalan dan melihat apakah ada jebakan di sini? Iblis tua yang memiliki alis panjang tertawa dengan kejam dan menatap Siaping. Seperti yang diharapkan dari Iblis, kamu tidak memiliki kredibilitas untuk dibicarakan. Kalau begitu, apakah kamu ingin berselisih denganku? Siaping memandang daoismu dan yang lainnya. Orang tua ini sudah lama menoleransimu. Karena kamu telah membawa kami ke tempat ini, maka kamu tidak berguna. Menyerah saja, orang tua ini akan menjagamu dengan baik. Raja Ular Emas tertawa dengan kejam dan langsung bergerak. Dia menyerang dengan telapak tangannya pada sudut yang aneh, seperti ular berbisa, dan kecepatannya sangat cepat bahkan indra ketuhanannya tidak dapat mendeteksinya. Ini adalah teknik budidayanya yang unik, seni bela diri sakral, tangan surgawi tiran Ular Emas. Aku sudah lama berharap kamu menarik kembali kata-katamu. Karena itu masalahnya, maka aku tidak pantas kamu mempermainkanku. Begitu dia selesai berbicara, Siaping segera mengeluarkan jimat roh dari tubuhnya jimat teleportasi kecil. Boom gelombang-gelombang. Segera, jimat roh terbakar, menghasilkan gelombang energi spasial yang melilit seluruh tubuh Siaping. Dalam sekejap, dia menerobos ruang angkasa dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Jimat teleportasi kecil, itu hanya trik kecil. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri sejauh ribuan mil? Ekspresi Raja Ular Emas sangat ganas. Dia mengungkapkan senyuman mengejek dan meremehkan. Sebagai seorang kultifator perkasa di negara retribusi guntur, kesadaran ilahinya dapat menjangkau jutaan mil, atau bahkan puluhan juta mil. Melarikan diri sejauh seribu mil bagaikan gerimis baginya. Dia bisa menangkap pihak lain dalam sekejap. Ingin menggunakan jimat teleportasi kecil untuk melarikan diri di depannya hanyalah mimpi. Tidak, itu tidak benar. Aura bocah itu telah menghilang. Kemana dia pergi? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, ekspresi bangga Raja Ular Emas tidak bertahan lama. Dia menyebarkan akal sehatnya, mencoba menangkap Aura Siaping. Namun, dia terkejut saat mengetahui Aura Siaping telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah Siaping telah menghilang dari ruang ini. Dia bahkan terus memperluas jangkauan indera ketuhanannya. Lima ribu mil, sepuluh ribu mil, seratus ribu mil, satu juta mil. Dia memperluasnya hingga ekstrim, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Siaping. Ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bocah itu menyelinap tepat di bawah hidungnya dan menghilang tanpa jejak. Setan lain juga menyadari bahwa Aura Siaping telah menghilang, dan mereka semua mengerutkan kening. Ini di luar dugaan mereka. Kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kamu begitu tak kenal takut dan berani berteriak di depan kami. Sepertinya kamu punya kemampuan untuk melarikan diri. Daois Ermu mengerutkan kening. Dia awalnya ingin menguji kartu truf apa yang dimiliki Yin Sixing, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan melarikan diri. Bocah ini memang adalah murid penerus dari Sekte 5 Elemen. Dia masih memiliki beberapa kemampuan. Bocah ini beruntung. Jika kita bertemu lagi, aku akan segera membunuhnya. Iblis tua yang memiliki alis panjang dipenuhi amarah. Baiklah, itu hanya masalah kecil. Buah panjang umur adalah masalah besar. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, lupakan saja. Daois Ermu mengalihkan pandangan semua orang kembali ke lembah misterius. Bagaimana menurutmu, mungkinkah lembah ini jebakan? Tuan Ular Emas bertanya. He he, dengan banyaknya kita di tempat ini, lalu bagaimana jika itu jebakan? Jebakan apa yang bisa membunuh kita? Bahkan jika itu benar-benar jebakan, saya akan membuat pihak lain kehilangan gigi dan membayar harga yang mahal. Kedua tetua laut darah itu berani dan tak kenal takut. Karena itu masalahnya, mari masuk dan lihat kemampuan seperti apa yang dimiliki siaping dari sekte semesta. Dia benar-benar menakuti seorang ahli pesawat Dharma sampai-sampai dia tidak berani melawannya secara langsung. Dia hanya bisa bertanya kepada kami para iblis. Untuk membunuhnya dengan pisau pinjaman. Daois Ermu membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan teknik rahasia. Segera, riak muncul di ruang sekitarnya. Dia segera merasakan simpul spasial telah muncul di langit di atas lembah. Itu adalah jalan khusus untuk memasuki ruang misterius ini. Ayo masuk! Iblis tua yang memiliki alis panjang dan yang lainnya sudah tidak sabar. Mereka segera mengambil tindakan dan memasuki simpul spasial. 1743 Hmm, sepertinya tidak ada gerakan apapun. Trias Evilwood dan yang lainnya dengan cepat melewati simpul spasial dan memasuki dunia spasial ini. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah dataran berwarna merah darah. Tempat itu tandus, dan suasana sunyi ada di mana-mana. Itu membentang sejauh mata memandang. Namun, mereka tidak dapat melihat keberadaan orang suci undet, karena Xiaoping telah menyiapkan susunan ilusi tingkat tinggi di ruang ini, menyembunyikan semua penampilan aslinya. Tentu saja, karena Xiaoping memiliki topeng non-fase, orang suci yang tidak memiliki kecerdasan ini tidak dapat mendeteksi bahwa Xiaoping sedang menyiapkan susunan, dan kemajuannya sangat lancar. Dan kekuatan susunan ilusi tingkat tinggi ini juga sedikit melebihi imajinasi Xiaoping, karena teknik ilusi semacam ini terlalu realistis. Fluktuasi teknik ilusi dan fluktuasi spasial menyatu menjadi satu, kombinasi antara kehampaan dan nyata, menjadikannya tampak nyata dan ilusi. Bahkan ahli tertinggi alam kesengsaraan Guntur tidak akan dapat menemukan kekurangan apapun, dan bahkan akan berpikir bahwa ini adalah ruang nyata. Sekelompok idiot. Saat ini, Xiaoping juga telah kembali. Dia bersembunyi di kedalaman barisan dan menonton pertunjukan dari samping. Di mana buah panjang umurnya? Iblis tua yang memiliki alis panjang ingin menemukan keberadaan buah panjang umur, jadi dia menggunakan akal sehatnya untuk mencari di sekitar. Dengar, bukankah itu buah panjang umur yang matang di tengah dataran darah? Pangeran ular emas menatap ke tengah dataran dan menemukan banyak pohon berwarna darah tumbuh di sana. Mereka penuh dengan buah-buahan dan dikemas rapat. Segera, matanya menjadi merah. Saya pernah melihatnya sekali dan merasakan auranya. Saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak buah panjang umur. Kali ini, itu benar-benar akan terjadi. Bahkan Daoismu yang cerdik tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya panas membara, dan dihadapan begitu banyak buah panjang umur, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Sialan, ada sosok di sana, sedang memetik buah panjang umur. Mungkinkah itu bajingan kecil Xiaoping? Wajah iblis tua yang memiliki alis panjang segera menjadi gelap. Dia sudah lama memperlakukan buah panjang umur ini sebagai milik eksklusifnya, dan sekarang, sebenarnya ada orang-orang yang dengan senang hati memetik buah panjang umur tersebut. Ini seperti mencoba merebut makanan dari mulut harimau. Pangeran ular emas dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa memang ada sosok muda di sana. Gerakannya sangat lincah, dan dengan suara sou, lebih dari selusin buah panjang umur menghilang, mungkin ke dalam cincin spasialnya. Hati mereka bergetar, merasa ini sulit untuk ditanggung. Setiap kali buah menghilang, mereka merasa dagingnya seolah-olah dipotong dari tubuhnya. Serang, bunuh dia dan rebut buah panjang umur. Daois emu tidak bisa lagi duduk diam. Jika bocah ini benar-benar memetik semua buah panjang umur dan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, maka mereka bahkan tidak akan bisa meminum seteguk supun. Haha, terima kasih rekan-rekan Daois karena telah memimpin. Buah panjang umur ini semuanya milikku, Wolf Garen. Tepat pada saat ini, gelombang riak muncul di ruang sekitarnya, dan kemudian 20 hingga 30 sosok segera muncul. Semuanya memiliki aura yang hebat, sombong, mendominasi, kejam tiada taraf, dan tak kenal takut. Pemimpin kelompok itu tidak lain adalah pemimpin klan serigala, Wolf Garen. Saat ini, dia memilih untuk mengungkapkan niat sebenarnya. Sialan, Wolf Garen, kamu benar-benar mengikutiku secara diam-diam. Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu berani merebut buah panjang umurku, aku tidak akan beristirahat sampai klan serigalamu mati, pikirkanlah. Iblis tua dengan alis panjang dan yang lainnya segera menjadi cemas dan mulai mengumpat dengan keras. Mereka tidak menyangka seseorang akan muncul saat ini, itu sama sekali tidak terduga. Haha, hantu tua beralis panjang, kamu hampir mati, dan kamu masih ingin mengancamku. Kamu pikir kamu ini siapa? Saat aku mendapatkan buah umur panjang dan menjalani kehidupan lain, bahkan orang suci pun akan memiliki harapan. Kamu, tidak ada apa-apa. Wolf Garen mencibir, dia sama sekali mengabaikan ancaman presiden, setan tua Mei dan yang lainnya, dan malah meningkatkan kecepatannya. Bajingan, kejar mereka dan bunuh bajingan ini. Daois Emu dan yang lainnya memiliki wajah muram. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka mengejarnya. Pergilah ke neraka, Junior. Aku sekarang telah membalas dendam karena telah membunuh anakku. Terima kasih telah membantuku menemukan buah panjang umur, aku akan mengirimu ke neraka sekarang juga. Wajah Wolf Garen menyeramkan, dia mencakar ke depan, bulan darah di langit, kekuatannya yang ganas luar biasa, dia tanpa ampun. Jutaan mil di sekitarnya bergetar, seolah-olah mereka semua dikejutkan oleh cakar berwarna merah darah ini. Udara di kedalaman kehampaan meledak sedikit demi sedikit, menciptakan serangkaian ledakan yang menghancurkan ruang hampa. Ini adalah serangan terkuat dari ahli tertinggi alam kesengsaraan guntur, bahkan bisa menghancurkan bintang. Dong! Siaping palsu menoleh, matanya menunjukkan ekspresi lucu. Dia tidak mengelak dan membiarkan cakar itu mendarat di tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Tidak hanya sosok Siaping yang meledak, bahkan seluruh dunia hancur pada saat ini, hancur berkeping-keping seperti kaca. Dengan suara berderak, dunia nyata terungkap. Apa? Pada saat ini, Taois Emu dan yang lainnya tercengang, mereka semua berhenti mengejar. Sebagai ahli tertinggi alam kesengsaraan guntur, melihat situasi aneh di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Dalam sekejap, tempat ini mengungkapkan dataran darah yang sebenarnya. Itu membentang sejauh mata memandang, sangat kuno, dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Bulan darah tergantung di langit, dalam dan aneh. Saya adalah saya. Saint Undead yang telah dibutakan oleh ilusi dan kehilangan akal sehatnya telah pulih karena hancurnya formasi ilusi. Bagaikan harimau yang tertidur, mereka langsung terbangun. Mata mereka yang hitam dan tanpa emosi menoleh dan tertuju pada lang, garen, dan yang lainnya. Segera, rambut kelompok ahli tertinggi alam kesengsaraan guntur berdiri tegak. Semua sel di tubuh mereka bergetar, dan Untayan niat membunuh yang mengejutkan memenuhi kedalaman kehampaan, merobek kehampaan. Ini seperti sekelompok domba yang secara tidak sengaja menerobos masuk ke sarang harimau, dan bahkan membangunkan sekelompok harimau yang lapar. Tidak bagus, ini adalah roh undet dari seorang suci, monster yang terkondensasi dari Untayan niat membunuh setelah jatuhnya para suci kuno. Ia tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa dilawan. Golden Snake Genleman tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak sein undet di tempat ini? Kaki iblis tua yang memiliki alis panjang juga gemetar. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang ganas, seolah-olah dia adalah seekor tikus yang kencing di celana. Di sinilah hati orang suci berada, dan juga rumah bagi banyak undet. Aku tahu buah panjang umur tidak akan mudah didapat. Di mana itu, pasti ada monster yang menjaganya. Daois Emu juga sedikit ketakutan. Jalang? Jalang terkutuk yin siksing, bukankah kamu mengatakan bahwa tempat ini sangat aman? Dengan siaping dari sekte semesta di sini, apakah dia ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Mungkinkah yang ingin dia bunuh bukanlah siaping, tapi kita. Wajah kedua tetua laut darah itu jelek, dan mereka sangat marah. Haha, sekelompok idiot. Yin siksing adalah teman baikku selama bertahun-tahun, dan sekte langit dan bumi serta sekte lima elemen juga merupakan sekte yang bersahabat. Bagaimana mungkin dia mengkhianati keberadaanku dan memberitahu kalian para iblis? Saat ini, suara siaping terdengar. Dia tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Saudara Yin dan saya bekerja sama untuk memasang jebakan. Saya tidak menyangka kalian para iblis begitu bodoh hingga mempercayainya. Anda benar-benar dibutakan oleh keserakahan. 1744 Ah, Yin siksing, siaping, kalian berdua bajingan kecil, beraninya kalian bersekongkol melawan kami. Beraninya kalian, permusuhan ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Jangan biarkan kami melarikan diri, kalau tidak kami pasti akan membunuhmu dan teman serta keluargamu. Kami akan mengeksekusi seluruh keluargamu, bahkan ayam dan anjing pun tidak akan selamat. Sesepuh laut darah dan laut darah sangat marah hingga mereka hampir menjadi gila. Aku tidak menyangka akan dipatok matanya oleh angsa sepanjang hari. Kamu berhasil menipu kami. Aku akan mengingat kalian berdua bocah nakal. Wajah iblis tua yang memiliki alis panjang sangat suram, hitam seperti arang. Dia terlihat sangat tenang di permukaan, tapi dia sudah sangat marah. Jika amarahnya bisa memadat menjadi sebuah substansi, dunia ini mungkin akan terbakar menjadi abu. Sebagai iblis tua, dia telah melakukan segala macam kejahatan dan merencanakan selama bertahun-tahun. Dia selalu berkomplot melawan orang lain, tapi dia tidak pernah berkomplot melawan orang lain. Belum lagi dia ditipu oleh dua bocah nakal kali ini. Penghinaan ini tidak dapat digambarkan. Dia belum pernah dipermalukan dalam hidupnya. Aku sudah lama mengatakan bahwa para bajingan dari sekte lurus ini semuanya jahat dan keji. Tak satupun dari mereka adalah orang baik. Aku sebenarnya dengan bodohnya memercayai kata-kata kedua orang munafik ini dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku menyesal itu sangat banyak. Pangeran ular emas menengada ke langit dan melolong panjang. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sebelumnya, mereka diam-diam masih menertawakan Yin Sik Sing, berpikir bahwa dia tidak berpengalaman dan tidak perlu dikhawatirkan. Mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya sebuah akting. Itu hanya untuk mengelabui mereka. Mereka semua mengira mereka sudah tua dan licik, namun mereka tidak menyangka akan tetap ditipu. Akting yang bagus. Yin Sik Sing benar-benar akting yang bagus. Dia benar-benar bisa menipu kita. Setelah kita melarikan diri, kita pasti akan memperlakukan bocah ini dengan baik. Pendeta Tao Kayu jahat mengertakan gigi. Kebenciannya pada Yin Sik Sing melonjak pesat. Sebagai iblis, dia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya dan sangat terhina. Ini adalah kebencian yang tidak bisa didamaikan. Siaping. Kali ini, Wolf Garen berteriak, Keluarlah jika kamu punya nyali. Bertarunglah denganku selama 300 ronde dan bunuh anakku. Apakah kamu begitu pengecut? Orang tua, jangan coba-coba memprovokasi saya. Apakah menurut Anda saya tidak menemukan Anda bersembunyi di kehampaan? Aku hanya tidak mau repot-repot berurusan denganmu. Aku tidak menyangka hanya karena aku terlalu malas berurusan denganmu. Kamu sendiri yang dengan bodohnya akan terjun ke dalam perangkap. Anda benar-benar putus asa karena kebodohan. Suara Siaping bergemas sekali lagi, sepertinya kamu dan Lang Bei Ji yang akan bersatu kembali di neraka hari ini. Itu di sini. Kilatan dingin muncul di mata Garen. Dia sepertinya merasakan aura Siaping dan langsung menyerang. Dia menyerang dengan cakarnya ke sudut timur, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi dan menciptakan kawah besar. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada apapun di sana. Alasan mengapa dia berbicara dengan Siaping adalah karena dia ingin mengetahui keberadaan Siaping dan membunuhnya sepenuhnya. Tidak ada gunanya. Jika kamu ingin mengetahui di mana aku bersembunyi, kamu harus berkultivasi selama 100 ribu tahun lagi. Lagi pula, aku bukan masalahmu saat ini, tapi roh-roh suci undet itu. Semoga berhasil. Suara Siaping sangat halus, seolah tersebar di setiap sudut. Tidak peduli seberapa kerasnya Lang, Garen, dan yang lainnya mencari, mereka tidak dapat menemukan lokasi persis Siaping. Itu adalah campuran antara kenyataan dan ilusi. Iya-iya-iya gelombang-gelombang. Tiba-tiba, bumi bergetar dan serangkaian suara tapak kuda yang tergesa-gesa terdengar. Itu membuat heboh, seperti deru genderang perang. Itu juga terdengar seperti pasukan luar biasa yang berlari kencang. Niat membunuh membubung ke langit dan menyergap mereka dari segala arah, mengguncang kehampaan. Oh tidak. Ekspresi Tau Ermu dan yang lainnya berubah. Di kejauhan, di dataran merah, seekor kuda hitam berlari kencang. Ia menginjak kehampaan seolah-olah sedang berlari di tanah datar. Sepertinya kehampaan telah berubah menjadi daratan tanpa batas. Setiap kali kukunya menginjak udara, suara yang menggemparkan bumi akan meletus, menyebabkan hati dari sosok perkasa yang tak terhitung jumlahnya hampir berhenti. Di punggung kuda itu duduk seorang penunggang kuda tanpa kepala. Dia mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak hitam di tangannya. Dia menunjuk mereka dari jauh dan menyerang dengan aura yang menakutkan. Orang suci roh mayat hidup, kan? Saya tidak percaya bahwa hanya sedikit niat membunuh orang suci dapat membunuh saya, sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur. Mati. Setan sangat marah. Ali-ali mundur, dia malah maju dan langsung menyerang, mencoba membunuh penunggang kuda tanpa kepala itu. Pada akhirnya, dengan bunyi gedebuk, penunggang kuda tanpa kepala itu menyerang dan menusuk dengan tombaknya. Cahaya hitam yang menakutkan meledak dan membombardir tubuh iblis alam kesengsaraan guntur. Sambil berteriak, iblis itu diguncang hingga muntah darah. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan menggores tanah sejauh puluhan mil. Retakan yang dalam muncul di tanah, menimbulkan suara retakan. Semua organ dalamnya terluka parah. Bahkan gumpalan energi hitam mengikis tubuhnya. Tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian, mencegah tubuhnya pulih. Apa? Ekspresi Tao Ermu berubah drastis. Meskipun mereka sudah tahu betapa menakutkannya roh mayat hidup orang suci, mereka tidak menyangka bahwa sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur tidak akan menandinginya. Dia terluka parah dalam satu gerakan. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Mereka segera menyadari bahwa mereka mungkin telah meremehkan roh mayat hidup orang suci ini. Ia tetap berada di dekat hati orang suci dan terus menyerap aura hitam di dalam kehampaan, serta kekuatan darah orang suci. Setelah jutaan tahun, tidak diketahui monster mengerikan seperti apa yang dia jadikan. Meskipun ia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan seorang suci, sosok perkasa biasa di alam kesengsaraan guntur jelas bukan tandingannya. Ayo pergi. Roh mayat hidup orang suci ini terlalu kuat. Kami bukan tandingannya. Langgaren merasakan bahaya yang fatal. Dia merasa tidak bijaksana tinggal lama di sini. Selain itu, ada seorang bocah nakal dari sekte langit dan bumi yang memandang mereka dengan iri. Dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Peta bayangan kekosongan. Seorang lelaki tua berbaju hitam menerima instruksi langgaren dan langsung mengeluarkan harta dharma miliknya. Sebuah gulungan hitam besar langsung menyapu semuanya. Kemudian, gulungan itu dengan cepat meredup dan menyatu dengan kehampaan. Ia menjadi transparan dan ingin melarikan diri. Tapi pada saat ini, tombak satria tanpa kepala menyerang. Sinar cahaya hitam jatuh dari kehampaan, menembus kehampaan. Desir. Seluruh gulungan itu seperti selembar kertas. Itu langsung terbelah menjadi dua. Bagian tengahnya terkoyak. Ia tidak bisa menahan diri bahkan untuk sesaat. Ah. Segera, sekelompok orang jatuh dari kehampaan dan menjerit nyaring. Beberapa tokoh perkasa yang tidak beruntung di alam kesengsaraan guntur berteriak kesakitan. Mereka terkena cahaya tombak hitam. Tubuh mereka meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pasta daging. Mereka tewas di tempat. Langgaren dan yang lainnya semuanya menderita luka parah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ketika Daois Ermu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Rambut mereka berdiri tegak. Siaping tercela, kamu benar-benar menjebak kami di sini. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur meraung. Dia sangat membenci Siaping dan Yin Sixing. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur, eksistensi yang hampir tak terkalahkan di antara manusia, sebenarnya telah jatuh ke kondisi seperti itu. 1745 Bergabunglah. Segera bergabunglah, atau kita semua akan mati di sini. Daois Ermu berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan tongkat hijau dari tubuhnya, yang merupakan artefak roh tiada taranya. Dia memasukkan kekuatan sihir ke dalamnya dan segera membentuk formasi super. Itu melepaskan sinar cahaya hijau tua yang tak terhitung jumlahnya yang keluar. Melihat ini, dua tetua belutsi dan yang lainnya juga mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya warna-warni yang menembus kehampaan. Seolah-olah bom nuklir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak, mengguncang kehampaan dan menimbulkan gelombang yang tak ada habisnya. Penggarap rilom retribusi guntur biasa mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap di bawah serangan seperti itu. Bahkan jika itu adalah planet biasa yang terkena serangan ini, ia akan hancur berkeping-keping, hancur, dan runtuh sepenuhnya. Tapi penunggang kuda tanpa kepala itu terlalu kuat. Dia tidak takut. Kuda hitam itu berlari kencang dan menabrak dengan liar. Lapisan energi hitam muncul di tubuhnya, menghalangi kekosongan. Sambil memegang tombak hitam, dia menyerang. Niat membunuh yang tak ada habisnya dan aura pembunuh hitam terkondensasi di tubuhnya. Cahaya tombak hitam menembus segalanya, menembus kehampaan dan menghancurkan bumi. Dengan ledakan, semua cahaya di langit tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Gemerincing, gemerincing, gemerincing gelombang. Kuda hitam itu terinjak-injak di tanah. Suara tapak kakinya memekatkan telinga bagaikan guntur. Ia melompati dan menghasilkan bola cahaya hitam yang menyebar ke segala arah seperti lautan, menghancurkan segalanya. Ah! Daois Ermu dan yang lainnya tertangkap basah. Mereka terkena bola energi hitam ini. Seolah-olah mereka tertimpa lautan dan dihantam arus. Semuanya dikirim terbang, batuk darah di udara. Dan ini baru permulaan. Penunggang kuda tanpa kepala menusuk lagi dengan tombaknya. Kekosongan menyapu, dan ratapan serta lolongan hantu terdengar. Tampaknya ada pasukan besar yang berlari kencang. Niat membunuh yang tak ada habisnya berkumpul di kedalaman kehampaan. Awan meledak, angin dan guntur berguncang. Ledakan gelombang. Segera, lima atau enam penggarap rilem retribusi guntur adalah yang pertama terkena serangan. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Senjata spiritual pertahanan pada mereka dengan mudah dipotong seperti tahu dan diubah menjadi beberapa bagian. Tubuh mereka terkoyak oleh cahaya hitam dingin. Tubuh mereka meledak, dan darah muncrat kemana-mana. Mereka dikirim terbang ke segala arah. Mereka benar-benar mati, dan bahkan roh primordial mereka pun hancur. Sangat kuat. Xia Ping, yang bersembunyi di kejauhan, juga melihat pemandangan ini. Matanya melebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat aura tak terkalahkan yang ditampilkan oleh Saint Undead. Itu sungguh tak terkalahkan. Lebih jauh lagi, ini hanyalah secercah niat membunuh yang ditinggalkan oleh seorang sage, namun itu sudah sangat kejam sehingga bisa membunuh sekelompok ahli rilem retribusi guntur dengan lambayan tangannya. Tidak mengherankan jika banyak sekali kultifator yang mengakui bahwa mereka yang berada di bawah Saint Plain semuanya adalah semut. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Lari, lari demi hidupmu. Kami bukan tandingan mereka. Astaga, bagaimana bisa seorang Saint Undead begitu menakutkan? Itu hanyalah seutas niat membunuh yang ditinggalkan oleh seorang suci. Mengapa begitu kuat? Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Daois Ermu dan yang lainnya sangat ketakutan. Wajah mereka pucat, dan mereka lari seperti anjing liar. Bola cahaya menutupi tubuh mereka, dan mereka dengan cepat melarikan diri. Jelas sekali, mereka semua telah menggunakan kemampuan ilahi jarak jauh yang menyelamatkan nyawa mereka, mengabaikan hal lainnya. Setan-setan yang tak tertandingi ini juga merupakan orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Mereka juga tahu bahwa ini adalah pembantaian. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan pihak lain. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Semuanya tidak membuang waktu dan lari ke segala arah. Siaping tercela, kalian berdua, kami pasti tidak akan melepaskanmu. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan saat ini, Daois Ermu dan yang lainnya bahkan lebih membenci Siaping dan Yin Sixing. Jika bukan karena kedua bajingan ini, bagaimana mereka bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Desir Pada saat ini, beberapa batu merobek udara dan terbang, membombardir Saint Undead lainnya di bawah Scarlet Lines. Segera, semua Saint Undead menjadi marah. Sebenarnya ada orang yang berani memprovokasi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, merobek kehampaan dan menyebabkan cuaca berubah. Dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, seluruh tanah retak mencakup radius ribuan kilometer. Bajingan mana yang sangat tidak bermoral. Bahkan saat ini, dia masih berani memprovokasi Saint Undead lainnya. Apakah kamu tidak punya otak? Ketika Daois Ermu dan yang lainnya melihat ini, mereka hampir pingsan karena marah. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Hanya satu Saint Undead yang cukup untuk membuat mereka melarikan diri seperti anjing liar. Sekarang, mereka telah menyinggung banyak dari mereka sekaligus. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika mereka memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Bukankah ini seperti menusuk sarang lebah? Bukan aku, tapi Xiaoping yang tercela itu. Xiaoping sialan itu. Dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sepanjang hari. Pasti bajingan itu yang memprovokasi kita. Dia takut kita tidak akan mati cukup cepat. Iblis tua alis panjang dan yang lainnya sangat marah dan meraum dengan ganas. Mereka tahu ini pasti ulah Xiaoping. Xiaoping, kamu melahirkan seorang putra tanpa matapi. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak bermoral seperti kamu. Kamu bahkan lebih kejam daripada iblis. Anda pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan di masa depan. Seorang ahli alam kesengsaraan petir sangat marah hingga kepalanya akan meledak. Dia belum pernah begitu membenci seseorang seumur hidupnya. Tapi sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk membalas dendam, karena kelompok Saint Undead sangat marah. Undead yang memegang pedang melompat ke udara. Tubuhnya mengeluarkan pedang ki yang mengguncang kehampaan saat menyerang. Mayat hidup yang memegang pedang terbang di atas pedang. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan pedang ki yang menakutkan. Setiap pedang ki berwarna putih keperakan dapat dengan mudah menembus tubuh mereka. Mayat hidup yang menakutkan ini benar-benar terkejut dan mengepung mereka dari segala arah. Lari, cepat lari, segera kabur dari dunia ini. Para Saint Undead ini tidak memiliki kesadaran diri. Selama kita melarikan diri dari dunia ini, kita akan bisa hidup. Mereka juga tidak akan terus mengejar kita. Hanya dengan berlari kita bisa bertahan hidup. Segera berpencar dan bubar. Daoise Evilwood dan yang lainnya ketakutan. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melawan Saint Undead ini. Ini karena mereka tidak berada pada level yang sama dengan para Undead ini. Untungnya, dunia ini bisa dianggap luas dan tidak terbatas. Jika mereka berpencar dan melarikan diri, masih ada ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Namun meski begitu, Saint Undead ini terlalu menakutkan. Tombak hitam itu merobek langit, dan darah langsung berceceran di mana-mana. Pedang itu menebas dari langit, menyebabkan tanah retak sejauh ribuan mil. Beberapa tubuh ahli tertinggi alam kesengsaraan petir terkoyak-koyak, mati tanpa mayat utuh. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala beberapa ahli tertinggi alam kesengsaraan petir segera dikirim terbang. Mata mereka terbuka lebar, dan roh primordial mereka hancur total. Semuanya meninggal dengan penuh keluhan. Kelompok ahli alam kesengsaraan guntur yang awalnya agung kini berantakan karena dikejar dan dibunuh. Mereka benar-benar dikalahkan. Kesempatan bagus. Namun, Siaping, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, merasakan bahwa ini adalah peluang besar. Karena semua Sein Unde telah terpancing keluar, buah panjang umur tidak lagi dijaga oleh siapapun. Itu seperti pintu terbuka, memungkinkan siapapun masuk. 1746 Buah umur panjang Siaping datang ke tengah dataran darah. Ada banyak pohon besar yang tumbuh di tempat ini, dan di atasnya terdapat buah-buahan berwarna darah yang padat. Itu adalah buah panjang umur yang terkenal. Jagoan Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mencari dan memetik semua buah panjang umur ke dalam cincin spasialnya. Saya kaya, saya kaya kali ini. Siaping sangat bersemangat, dia menghitung dengan cermat, kali ini dia telah memperoleh total 108 buah panjang umur. Jika dia mengolahnya menjadi pil panjang umur, maka itu akan menjadi nilai yang tak terukur. Saat dia hendak menyelinap pergi, pohon dunia di kedalaman pikirannya tiba-tiba bergetar dan berdengung. Swash 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 Dalam sekejap, akar pohon hijau menjulur dari kehampaan, dan dengan kecepatan kilat, menembus jauh ke dalam tanah. Begitu saja, mereka meluas hingga ke kedalaman tanah berwarna merah darah. Hem Mata siaping mengungkapkan cahaya terang, perasaan ilahi mengikuti akar pohon dan meresap ke kedalaman tanah merah darah, menemukan bahwa ruang kosong telah muncul di bagian terdalam. Di ruang kosong ini, sebuah hati muncul. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi mengandung energi yang sangat besar. Itu memancarkan panas dalam jumlah tak terbatas yang bahkan lebih panas dari bintang. Nyatanya, jantung ini masih berdetak kencang hingga mengeluarkan suara berdebar-debar. Setiap kali ia berdetak, sepertinya kekosongan itu bergetar, menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Hati seorang suci. Siaping segera teringat apa ini. Ini pasti hati yang ditinggalkan oleh orang suci, dan dataran darah ini pada dasarnya terkikis oleh kekuatan hati ini. Pada saat yang sama, alasan mengapa begitu banyak buah panjang umur tumbuh di tempat ini adalah karena buah tersebut telah menyerap sebagian energi jantung. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun sebenarnya dari dataran darah. Tidak ada buah umur panjang yang bisa menandingi hati ini. Dong. Saat ini, pohon dunia mulai bergetar. Selusin akar menembus penghalang spasial dan langsung menembus jantung. Pada saat yang sama, ia menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan dan menyerap energi hati orang suci. Gemuru-gemuru-gemuru gelombang-gelombang. Namun tindakan ini juga menimbulkan akibat yang sangat mengerikan. Seluruh dataran darah mulai bergetar, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Seluruh ruangan berada di ambang kehancuran, dan bahkan aura pembunuh melonjak ke langit. Raungan marah terdengar samar-samar dari kedalaman kehampaan. Seolah-olah hati masih memiliki jejak kehendak orang suci, dan tidak ingin mati begitu saja. Para undet saint yang mengejar Prius Evilwood dan yang lainnya juga mendengar suara ini. Seolah-olah mereka dipanggil, mereka berhenti mengejar dan kembali ke tengah dataran merah. Apa yang telah terjadi? Melihat para orang suci yang tidak mati ini pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun, pendeta Tao Emu dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Perasaan tidak enak itu akhirnya hilang, dan mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Sesuatu yang tidak terduga terjadi di Scarlet Lines. Saint Undet dipanggil kembali. Mata Serigala Garen berbinar. Sialan, si jalang itu, siaping. Bajingan itu memanfaatkan fakta bahwa kita sedang menarik perhatian orang suci Undet untuk memetik sendiri buah umur panjang. Dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri dan mendapatkan semua manfaatnya. Iblis tua yang memiliki alis panjang mengertakkan gigi karena marah. Rencana yang bagus, rencana yang bagus. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tidak hanya bisa membunuh kita para iblis, dia juga bisa meminjam kekuatan kita untuk menarik sementara Undet suci itu pergi. Dia bisa pergi dan mengambil buah umur panjang sendirian. Dia benar-benar mendapatkan semua manfaatnya. Kedua tetua laut darah mengertakkan gigi. Mereka belum pernah mengalami kerugian sebesar ini dalam hidup mereka. Mereka sebenarnya telah dipermainkan oleh anak nakal. Ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia mendapatkan semua manfaatnya, dan membiarkan dia memakan semuanya untuk dirinya sendiri. Setelah menyebabkan kita sangat menderita, dia masih ingin mendapatkan semua buah panjang umur. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dalamnya? Di dunia ini, kita harus membuat bajingan ini membayar harganya. Serigala Garen meraung. Kebenciannya terhadap siaping telah mencapai tingkat yang tidak bisa tersapu oleh tiga sungai air. Jangan khawatir, bocah ini terlalu serakah. Dia masih ingin mengambil buah umur panjang untuk dirinya sendiri. Sekarang dia telah memprovokasi begitu banyak orang suci yang tidak mati menjadi gila, saya pikir sekarang gilirannya untuk merasakan perasaan dikejar oleh orang-orang. Mayat hidup. Pangeran ular emas tertawa dingin. Dalam sekejap mata, para undet suci ini sangat cepat, semuanya bergegas kembali ke tengah dataran darah. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan, menutup ruang dan menyebabkan bumi bergetar. Bahkan tanah pun terguncang hingga muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya. Cepat, cepat! Siaping secara alami bisa merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya dari para undet suci ini, serta kekuatan besar mereka yang tak terselubung. Namun, ini juga merupakan waktu bagi pohon dunia untuk menyerap energi hati orang suci, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja. Dia mengambil keputusan dan menyalurkan mana ke pohon dunia, meningkatkan kekuatan melahap sepuluh kali lipat. Boom! Gelombang-gelombang! Segera, ratusan akar menembus udara dan dengan kuat menembus hati orang suci itu. Mereka menghasilkan kemampuan melahap yang mengerikan dan dengan gila-gilaan menyerap energi jantung yang sangat besar. Dalam beberapa saat, hati orang suci itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi merah yang tak terbatas mengalir di sepanjang akar dan masuk ke tubuh pohon dunia. Namun, pohon dunia sepertinya telah meminum tonik lengkap, seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang cahaya merah, seolah terbungkus api. Cabang, akar, daun, dan bagian lainnya juga tampaknya telah tumbuh luar biasa dan berkembang pesat. Ketika kekuatan melahap mencapai batasnya, sebuah lubang hitam muncul di kehampaan, dan seluruh jantung dilahap. Seketika, ia diintegrasikan ke dalam tubuh pohon dunia, seolah-olah telah dimakan dan akan dicerna secara perlahan di masa depan. Kesuksesan! Siaping berkeringat banyak, melihat bahwa hatinya telah sepenuhnya dilahap dan peluang terbesar dari tempat ini diambil, dia juga menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia juga melihat orang suci undet menyerbu. Di udara, berkas cahaya hitam meledak. Mereka seperti sinar kematian, menjalin jaring yang tak terhindarkan, menutupi seluruh dunia dan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Topeng tanpa bentuk Dalam sekejap, Siaping menggunakan kekuatan topeng tanpa bentuk dan langsung melarikan diri. Dia menyembunyikan auranya dan menghilang di depan para undet suci ini. Dia sangat cepat sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan guntur tidak dapat bereaksi. Dong! Serangan dari para undet suci ini semuanya meleset dan membombardir tanah, langsung meratakan ribuan kilometer ke tanah. Sebuah kawah besar meledak, dan tanahnya terbakar hitam. Retakan yang sangat mengejutkan juga muncul di tanah. Merasakan hilangnya aura musuh Siaping dan hilangnya hati orang suci, orang suci undet ini sepertinya sudah gila. Mereka benar-benar marah, seperti kuda liar yang telah lepas kendali, benar-benar jatuh ke dalam keadaan histeris. Mereka bertebaran di mana-mana dan menghancurkan di mana-mana, berusaha membunuh semua makhluk hidup yang mereka lihat. 1747 Bajingan, apa yang dilakukan Siap Bajingan itu? Mengapa dia membuat Sein Undet ini semakin gila? Baginda ular emas sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat kegilaan para orang suci yang mati. Dia telah menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, berharap Sein Undet akan mencabik-cabik anak sombong itu dan membalas dendam. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bocah Bajingan itu akan melarikan diri sekali lagi, menyebabkan Sein Undet tidak bisa melakukan apapun padanya. Sekarang, merekalah yang kurang beruntung, karena para Sein Undet Sein tidak dapat menemukan pelakunya, jadi mereka menemukan mereka untuk melampiaskan amarah mereka dan menyelesaikan masalah. Mereka mencari penurut. F. Asteriskingsiaping, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sepanjang hari. Setelah mendapatkan semua manfaatnya, dia meninggalkan kekacauan untuk kita bersihkan. Sudah ku bilang padamu bahwa tidak ada orang baik di sekte lurus ini. Hati mereka kejam, dan mereka bahkan lebih menjijikkan daripada setan. Para tetua laut darah meraung. Mereka bisa merasakan niat membunuh dari Sein Undet Sains. Tampaknya menjadi lebih kejam dan intens dari sebelumnya, dan bahkan mengandung sedikit kegilaan. Ini tandanya mereka berubah menjadi setan. Apa yang kamu bicarakan? Cepat lari! Orang suci mayat hidup itu tidak akan mendengarkanmu. Serigala Garen berteriak keras. Wuss! Mendengar ini, kelompok ahli rilem retribusi Guntur tidak peduli dengan hal lain. Meskipun kebencian mereka terhadap siaping telah melambung tinggi, jelas sekarang bukan waktunya untuk mencari masalah dengan anak ini. Satu demi satu, mereka dengan cepat berpencar dan lari ke segala arah. Setelah pertempuran tadi, mereka menyadari bahwa orang suci mayat hidup ini tidak memiliki kecerdasan apapun, tetapi mereka memiliki persepsi. Terlebih lagi, mereka secara khusus ditargetkan pada musuh dengan aura yang kuat. Semakin tinggi budidayanya, semakin banyak mereka yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, jika mereka berkumpul, itu sama saja dengan api unggun di kegelapan. Mereka seperti lampu penuntun, menunggu untuk dipadamkan oleh kelompok Saint Undead Science ini. Namun, jika mereka berpencar dan melarikan diri ke segala arah, target mereka akan lebih kecil, dan akan lebih mudah untuk melarikan diri. Bahkan, jika bisa, mereka ingin segera meninggalkan dunia luar angkasa ini. Namun, mereka tidak tahu kapan pintu masuk ke dunia luar angkasa ini telah dijaga oleh beberapa Saint Undead Science. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Mereka hanya bisa bersembunyi di dunia ini untuk sementara. Bagaimanapun juga, meskipun Saint Undead Science ini sangat kuat, mereka tetaplah undead. Mereka memiliki energi yang terbatas. Setelah jangka waktu tertentu, energi mereka akan habis dan menghilang secara alami. Bukanlah langkah yang bijaksana untuk melawan kelompok orang suci mayat hidup ini secara langsung. Namun demikian, pendetamu dan orang-orangnya sangat meremehkan kekuatan roh-roh suci undead ini. Kali ini, mereka mengejar mereka selama tiga hari tiga malam, dan mereka hampir dikejar oleh mereka di dunia ini. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi, para undead Saint ini sepertinya dapat menemukan mereka. Untuk bertahan hidup, Daois Ermu dan yang lainnya juga menggunakan sejumlah besar harta sihir. Mereka telah meledakan harta sihir mereka satu demi satu, menggunakan jimat mereka satu demi satu, dan menggunakan pil obat mereka satu demi satu. Hal ini menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka tidak tahu berapa kali mereka mengutuk siaping dan mengutuk leluhurnya, tapi itu sia-sia. Mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Dong! Pada saat ini, iblis tua beralis panjang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia dikejar oleh Saint Undead yang memegang pedang panjang. Tubuhnya compang kemping, dan ada banyak luka pedang dan noda darah di mana-mana. Bahkan ada untayan pedangki yang menakutkan di luka Xiao Chen, mencegah tubuhnya pulih. Jika dia tidak menemukan tempat yang aman untuk mengasingkan diri dan memaksa keluar pedangki, dia mungkin akan mati karena luka parah. Untungnya, dia pintar dan berpura-pura mati tepat waktu. Akhirnya, dia menipu pengejaran para biksu undead, menyebabkan dia menghentikan serangannya, berbalik, dan pergi ke tempat lain. Ketika iblis tua beralis panjang merasakan bahwa aura-orang suci yang tidak mati telah menghilang, dia tidak bisa menahan nafas lega. Hebat, aku akhirnya selamat. Iblis tua beralis panjang mengertakkan giginya. Itu semua salah siaping. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa begitu sengsara? Tunggu dan lihat saja. Setelah meninggalkan tanah rahasia yang mengakses surga, saya akan segera menyelidiki latar belakang keluarganya dan membunuh seluruh keluarganya. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada siaping. Memikirkan hal ini, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan terluka, dan ingin menemukan gua rahasia untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Teman Tao yang memiliki alis panjang, harap tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Siapa ini? Iblis tua beralis panjang tanpa sadar berbalik, dan pupil matanya menyusut karena dia melihat orang yang dikenalnya muncul di depannya. Itu adalah siaping. Bang! Bang! Sebelum dia dapat berbicara, sebuah tombak menusuk. Iblis tua beralis panjang tertangkap basah, dan dadanya langsung tertusuk, dan darah berceceran kemana-mana. Kamu, kamu! Iblis tua yang memiliki alis panjang tercengang. Dia tidak menyangka siaping menjadi begitu kejam dan keji. Sebelum dia bisa membalas, sebelum dia bisa melawan, dia ditikam sampai mati oleh tombak anak ini. Dia merasakan sakit yang menyengat datang dari tubuhnya, seolah-olah banyak semut yang menggigitnya. Bahkan kesadarannya berangsur-angsur runtuh, dan sepertinya vitalitasnya dengan cepat menghilang. Teman Tao yang memiliki alis panjang, tidakkah kamu ingin membunuhku dan mengambil hartaku? Apakah kamu ingin membunuh seluruh keluargaku? Jangan khawatir, Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Pergilah ke neraka dengan patuh, kata siaping. Hari-hari ini, dia tidak melarikan diri, tetapi memilih bersembunyi di kegelapan, mencari kesempatan untuk memukuli anjing itu ketika terjatuh. Bagaimanapun juga, mereka adalah iblis yang tiada taranya, sangat kejam dan tanpa ampun. Jika dia menyinggung mereka kali ini, dia takut hal itu akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Meskipun dia mungkin tidak bisa membunuh mereka semua, jika dia bisa membunuh satu, setidaknya ancamannya akan berkurang di masa depan. Dan kali ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh iblis tua beralis panjang. Dia ingat kekejaman iblis ini, yang mengincarnya kemana-mana dan bahkan ingin membunuh seluruh keluarganya. Iblis seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup, jadi ketika dia menemukan kesempatan, dia tidak segan-segan menikamnya sampai mati dengan tombaknya. Penjahat tercelah. Iblis tua beralis panjang itu gila. Jika dia tidak ceroboh dan menyerang secara diam-diam dari belakang, dia tidak akan terbunuh dengan mudah. Oh, jadi bagaimana kalau aku hina? Apakah kamu ingin menggigitku? Siaping tenang dan tenang. Tidak perlu berdebat dengan seseorang yang akan mati. Saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini. Saya, Raja Sejati Alis Panjang, adalah ahli alam retribusi Guntur. Saya telah berkultivasi selama 45 ribu tahun, dan saya memiliki harapan untuk menjadi seorang sage. Bagaimana saya bisa mati, di tempat sekecil itu? Bagaimana aku bisa mati di tangan bocah nakal? Aku tidak bisa menerima ini. Iblis tua beralis panjang melolong panjang, sangat tidak mau. Bising. Dengan ledakan, Siaping tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan iblis tua yang memiliki alis panjang ini. Tombak neraka di tangannya sedikit bergetar, dan segera, tubuh iblis tua beralis panjang meledak, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Bahkan roh primordialnya terkoyak, dan langsung dimakan oleh tombak neraka, memperkuat kekuatan tombaknya. Itu memancarkan semburan cahaya merah, sangat mistis. Suara mendesing. 1748. Di lembah pegunungan. Pada saat ini, iblis tua dari alam retribusi petir terengah-engah dan berkeringat deras. Pakaiannya compang kemping dan dia panik. Dia telah menghindari pengejaran para roh Sein Unded. Setelah beberapa hari melarikan diri, dia akhirnya berhasil menyingkirkan mereka. Saat dia hendak beristirahat dengan baik, dia tiba-tiba mendengar suara sesuatu merobek udara di belakangnya. Dong. Dia menoleh ke belakang dan melihat sebuah batu bata jatuh dari langit, menghantam kepalanya. Dengan sedikit retakan, itu benar-benar hancur. Seluruh kepalanya langsung terasa pusing. Siaping. Sebelum dia pingsan, iblis tua dari alam retribusi petir berteriak. Dia sangat marah hingga dia muntah darah. Ini karena dia mengenali orang yang menyergapnya dari belakang. Itu adalah siaping dari sekte semesta. Orang tercela dan tak tahu malu ini telah memanfaatkan momen terlemahnya untuk melancarkan serangan diam-diam. Sebuah batu bata menabrak kepalanya, memberinya pukulan fatal. Depresi dan kebencian di hatinya tak terlukiskan. Dia hanya ingin meretas orang tercela ini menjadi ribuan bagian. Sebagai iblis tua, dia telah melakukan segala macam kejahatan dan mahir dalam merencanakan dan membuat rencana. Sekarang, dia sebenarnya disergap dan pingsan dengan batu bata. Ini adalah penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan melakukan serangan balik. Ini karena saat dia pingsan, seluruh tubuhnya telah tertusuk tombak neraka siaping. Bahkan roh primordialnya telah hancur. Yang kedua, siaping tanpa ekspresi. Setelah membunuh ahli rilem retribusi petir ini, dia juga menjarah harta orang ini. Saat ini, kondisi Golden Snake Genleman tidak begitu baik. Karena dia cukup kuat, dia juga menjadi sasaran roh Sein Unded. Seolah-olah roh Unded mempunyai dendam yang besar terhadapnya. Itu mengejarnya sepanjang jalan, meninggalkannya tanpa jalan keluar. Dong! Itu adalah roh Unded Sein yang memegang pedang. Dengan tebasan lainnya, cahaya pedang yang menakutkan meletus. Itu langsung membuat Golden Snake Genleman terbang, hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Dampak dasyat tersebut bahkan membuatnya tergelincir di tanah sejauh puluhan kilometer. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar dari tubuhnya, dan bahkan paru-parunya mengalami luka parah. Dia merasa umurnya akan segera berakhir. Dia tidak bisa lepas dari kejaran roh Sein Unded ini. Kak, cepat kemari. Ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Tepat pada saat ini, suara tergesa-gesa terdengar. Di sisi lain, Jin Se Langjun sangat gembira. Seolah-olah dia telah mendengar suara malaikat, dan seolah-olah dia telah memperoleh harta yang berharga. Di saat kritis seperti itu, sebenarnya ada seseorang yang bersedia memberikan bantuan. Kebaikan macam apa ini? Bagaimana ini bisa menjadi seseorang dari jalur setan? Bahkan malaikat pun tidak akan bisa menandinginya. Rasa ilahinya telah merasakan bahwa memang ada formasi spasial di dekatnya. Ia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kekosongan dan aura. Di kejauhan, ada gerbang tata ruang kecil yang bisa menampung satu orang. Terima kasih, rekan Daois. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Merasakan bahwa para biksu mayat hidup di kejauhan hendak melancarkan serangan lagi, Raja Ular Emas tidak berani tetap berada di tempatnya. Dia berguling dan merangkak, dengan cepat memasuki formasi. Benar saja, saat dia masuk, auranya benar-benar tersembunyi, dan seluruh formasi tersembunyi di dalam kehampaan. Jiwa Sein Unde tampaknya telah tersihir juga. Ia tidak bisa melacak aura Raja Ular Emas. Setelah berkeliaran beberapa saat, ia meninggalkan tempat itu dan menuju ke kejauhan. Segera, pangeran Ular Emas tidak bisa menahan nafas lega. Dia akhirnya bisa hidup. Rekan Daois, terima kasih atas bantuanmu barusan. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku akan dibunuh oleh Jiwa Sein Unde. Pangeran Ular Emas menoleh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang yang telah menyelamatkannya. Namun, ketika dia melihat penampilan asli orang itu, dia langsung mengutuk, F asteris cek, brengsek, Siaping, bagaimana mungkin kamu, bajingan. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan rambutnya berdiri tegak. Dia merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Dia baru saja melarikan diri dari sarang harimau dan memasuki sarang pencuri. Bukan aku, saya sudah menunggu lama sekali. Pangeran Ular Emas, aku akan menerima hidupmu. Siaping segera menyerang. Ah, orang tercelah. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Pria Ular Emas berteriak. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Bagaimana dia bisa dengan bodohnya mendengarkan kata-kata bajingan ini? Dia bahkan tertipu dalam formasi ini. Sekarang, benar-benar tidak ada respon dari langit dan bumi. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Dimanakah dasar kepercayaan antar manusia? Kemana perginya? Menggunakan keinginannya untuk melarikan diri untuk menipu dia? Apakah bajingan ini masih manusia? Bahkan iblis pun tidak begitu hina dan tak tahu malu seperti dia. Ledakan. Sebelum dia sempat berteriak berkali-kali, tubuhnya langsung diledakkan oleh Siaping. Pangeran Ular Emas sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana dia bisa melawan Siaping, yang sudah siap? Tentu saja, dia mudah dihancurkan. Semua harta karun di tubuhnya juga milik Siaping. Awalnya, Siaping ingin menghajar musuh yang jatuh dan membunuh beberapa ahli rilem retribusi guntur yang terluka parah. Namun, dia menemukan bahwa setelah membunuh Pangeran Ular Emas dan yang lainnya, kekuatan Sein Unded tampaknya menghilang dengan cepat. Namun, hal ini sudah diduga. Bagaimanapun, mereka hanyalah unded. Kekuatan di tubuh mereka tidak ada habisnya, dan mereka bukanlah makhluk yang sempurna. Mereka menjadi gila selama tiga hari tiga malam, hampir menghabiskan energi yang telah mereka kumpulkan selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, setelah sekian lama, mereka segera menghilang untuk memulihkan diri. Bagus, kita akhirnya pergi. Kekuatan kelompok Sein Unded ini memang tidak ada habisnya. Kami masih bisa menunggu sampai kelompok Sein Unded ini kehilangan kekuatannya. Sayang sekali rekan-rekan Tau itu tidak menunggu sampai saat ini. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh unded itu. Mereka mati secara tidak adil. Ini semua kesalahan siaping. Jika bukan karena bajingan ini, bagaimana bisa begitu banyak rekan Tau yang mati? Balas dendam? Kita harus membalas dendam dengan kejam. Para ahli rilem retribusi guntur yang tersisa sangat gembira, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Kemudian, mereka memikirkan siaping, pelaku utamanya, dan mereka semua merasakan kebencian yang sangat besar. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita mencari siaping itu? Saya pikir bocah nakal itu sudah melarikan diri sekarang. Ayo tinggalkan tempat ini juga. Tidak ada lagi buah panjang umur di sini. Itu benar. Aku ingin tahu kapan para Saint Undead itu akan memulihkan kekuatan mereka. Tidak baik tinggal lama di sini. Daoi Semudan yang lainnya berdiskusi dengan penuh semangat, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Meskipun Saint Undead telah menghilang, siapa yang tahu kapan monster abadi ini akan muncul? Lebih baik meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Sayang sekali. Melihat Daoi Semudan iblis lainnya pergi, siaping merasa sangat disayangkan. Awalnya, dia ingin membunuh beberapa lagi, tapi sepertinya tidak ada kesempatan sekarang. Harus diketahui bahwa semua ahli tertinggi di alam retribusi guntur ini adalah para taipan, kaya sampai-sampai dipenuhi dengan minyak. Membunuh salah satu dari mereka akan memungkinkan seseorang memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Kesempatan untuk dengan mudah membunuh ahli tertinggi rilem retribusi guntur seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemui dengan mudah. Namun, dia tidak bisa mengendalikan hal semacam ini, jadi dia hanya bisa menerimanya. Sudah waktunya untuk menerobos. 1749 Di dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai, siaping berada dalam kondisi pengasingan. Dia mengonsumsi pil obat dalam jumlah besar dan mengedarkan kigongnya, membentuk tungku surya di dalam tubuhnya untuk memurnikan pil obat dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Seketika, sembilan dewa yang baru lahir dan sembilan ruang istana ungu berubah menjadi pusaran, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan yang dengan gila-gilaan melahap energi untuk mengisi ruang istana ungu. Tak lama kemudian, sembilan ruang istana ungu terisi penuh dengan kekuatan sihir, mencapai tingkat kesempurnaan. Kedalaman istana ungu sepertinya telah berubah menjadi lautan tanpa batas, mengandung kekuatan sihir tanpa batas. Siaping dapat merasakan bahwa peredaran kigongnya seolah-olah membentuk gulungan gambar yang berisi langit berbintang, burung gagak emas, neraka, dan fenomena langit dan bumi lainnya. Gambar-gambar ini membentuk lintasan seperti lintasan dao, menyatu dengan kekuatan langit dan bumi, beresonansi dengannya. Energi misterius dari kedalaman kehampaan juga merembes keluar dan mengalir ke tubuhnya. Dong! Tiba-tiba, siaping merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah hambatan di lautan kesadarannya telah dipecahkan. Ruang istana ungu yang seharusnya berada pada batasnya kini berkembang dengan kecepatan yang gila-gilaan. Kekuatan sihir membentuk pusaran, terus berputar seperti penusuk, dengan cepat memperluas ruang istana ungu, membuat lautan semakin dalam. Saat lautan berputar, ia terus-menerus mengeluarkan kotoran, seolah-olah kekuatan sihir telah menjadi sangat murni. Alam kebenaran kembali tingkat menengah. Dia bisa merasakan bahwa dia telah menerobos ke alam baru, seperti air yang mengalir ketika kondisinya tepat. Tidak ada hambatan, dan kekuatan sihir serta akal sehatnya meningkat dua kali lipat. Pada saat yang sama, sembilan dewa yang baru lahir tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyerap energi dari kehampaan dan menjadi lebih padat. Bahkan jimat kemampuan ilahi di tubuhnya dengan cepat menyatu ke kedalaman keilahiannya yang baru lahir. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, seolah-olah telah berubah menjadi kitab suci tertinggi. Jika ia terus bertumbuh, keilahiannya yang baru lahir akan berubah dan memadat menjadi bentuk fisik, membentuk idola Dharma Langit dan Bumi, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan kekuatan kehampaan di alam semesta. Samar-samar, dewa-dewa yang baru lahir tampaknya memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari cangkang tubuhnya dan muncul di luar. Dharma Idola Langit dan Bumi Pada saat ini, siaping samar-samar memahami sesuatu. Jika budidayanya terus meningkat, ia dapat menggabungkan jimat kemampuan ilahi ke dalam dewa-dewa yang baru lahir dan membentuk idola Dharma Langit dan Bumi. Selain itu, ia memiliki sembilan dewa yang baru lahir, yang setara dengan memiliki sembilan berhala Dharma Langit dan Bumi. Namun, jumlah Yuanqi yang perlu dia konsumsi hanyalah angka astronomi. Itu sangat besar sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika sekte biasa menyediakannya dengan sekuat tenaga, mereka mungkin tidak akan mampu membelinya. Indra Ilahiku juga telah diperkuat, dan aku bisa merasakan lebih banyak ruang berdimensi. Siaping juga menemukan bahwa energi spiritualnya telah tumbuh secara kualitatif. Ia telah berkembang pesat, dan hubungannya dengan alam semesta menjadi semakin dekat. Dia sekarang bisa melihat berbagai ruang dimensi di kedalaman kehampaan. Seolah-olah pada saat ini, energi ruang dimensional di kedalaman alam semesta memanggilnya, menyebabkan resonansi dan getaran. Seolah-olah dia bisa membuka bagian dimensional hanya dengan pikiran. Dong-dong-dong. Dalam sekejap, Siaping mengoperasikan divine sensenya. Ratusan saluran dimensional muncul di atas kepalanya, dan sejumlah besar energi dimensional mengalir turun seperti air pasang, mengalir ke kepalanya seperti sendok. Dan tubuhnya seperti lubang hitam, berubah menjadi kunpeng, menelan dan menggerogoti energi dimensi besar sebagai miliknya, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual, dan melonjak ke dalam sembilan rumah ungu besar. Ruang yang awalnya kering di Valet Mansion miliknya diisi kembali dengan energi yang sangat besar ini dan segera dipenuhi dengan vitalitas yang melimpah. Itu bahkan menyebabkan jiwa asalnya terpelihara dan menjadi lebih bersemangat. Dunia dimensi macam apa ini? Siaping memperluas divine sensenya hingga batasnya, menembus kehampaan dan memperluasnya terus-menerus. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan ruang dimensional, dan dia juga bisa merasakan berbagai dunia dimensi dalam kehampaan. Ruang dimensi api, ruang dimensi salju, ruang dimensi bumi, ruang dimensi guntur, dan seterusnya. Dunia dimensi yang padat muncul dalam divine sensenya dan ditangkap oleh divine sensenya. Namun saat dia menjelajah lebih dalam, dia sepertinya menemukan dunia berdimensi lebih besar dan lebih dalam. Mereka lebih kuat dan lebih misterius daripada dunia dimensi unsur biasa. Dunia dimensi tersebut tidak hanya memiliki energi yang tak ada habisnya dan energi spiritual yang padat, tetapi juga memiliki vitalitas yang melimpah, dan dapat menampung banyak makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Mereka penuh dengan spiritualitas. Namun, dunia dimensi besar yang misterius dan tak terduga ini berada terlalu jauh darinya. Terlebih lagi, mereka tampaknya telah disembunyikan oleh formasi pembatasan yang dibuat oleh sosok perkasa, jadi sangat sulit baginya untuk mendeteksinya. Hanya beberapa aura samar yang keluar. Misalnya, ada dunia dimensional yang dipenuhi kegelapan, pembunuhan, dan aura lainnya. Itu sangat kejam, seolah-olah itu adalah dimensi asura. Ada juga dunia dimensi tertentu yang memancarkan gelombang oman naga yang mengguncang langit dan bumi. Isinya kekuatan tertinggi, seolah-olah itu adalah dimensi naga. Ada juga beberapa dunia dimensi yang mengeluarkan teriakan burung phoenix, seolah-olah itu adalah dimensi phoenix. Merasakan aura ini, siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan apapun di dalam hatinya. Sarang ras universal ini mungkin tidak sesederhana sebuah planet, dunia rahasia, atau benua. Mungkin mereka secara langsung menempati dunia dimensional dan memperoleh energi tak berujung dari dunia itu untuk bereproduksi. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang dapat menemukan jejaknya. Tetapi hal-hal ini masih agak jauh darinya, dan dia tidak ingin mempedulikannya. Dia masih tenggelam dalam kultivasi, terus meningkatkan kultivasinya, dan memahami dao surgawi. Garis keturunan gagak emas infernal Setelah maju ke tahap tengah dari returning truth realm, siaping juga menemukan bahwa infernal golden crow blutlin di tubuhnya juga terbangun dengan gila-gilaan. Sel-sel infernal golden crow telah dibuka segelnya, dan sejumlah besar energi garis keturunan melonjak keluar. 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 1 juta. Pada akhirnya, dia telah membangunkan total 3 juta sel infernal golden crow. Darahnya mengalir deras ke dalam pembuluh darahnya seperti sungai yang panjang. Samar-samar, dari darah yang melonjak, sepertinya ada rune infernal golden crow yang melonjak keluar, bergabung ke dalam darahnya. Itu juga menyebabkan seluruh tubuhnya terkorosi dan terinfeksi oleh energi misterius, menunjukkan warna emas yang samar. Pada saat ini, dia sepertinya telah memadatkan tubuh intan Buddha. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci, khusyuk, dan kuat, seolah-olah dewa agung telah turun ke dunia fana ini. Jelas sekali, penguatan terus-menerus dari garis keturunan gagak emas infernal juga telah memperkuat tubuhnya, membuatnya tak terduga. Dan saat Xia Ping sedang mengasingkan diri, mengkonsolidasikan budidayanya yang telah maju ke tahap tengah dari alam kebenaran yang kembali, Daois Ermu dan Iblis tak tertandingi lainnya semuanya telah meninggalkan alam rahasia Green Willow. Mereka sombong dan marah saat mencari keberadaan Xia Ping dan Yin Sixing untuk membalas dendam. Xia Ping dan yang lainnya tidak dapat menemukannya, tetapi Yin Sixing tidak menyembunyikan keberadaannya sama sekali. Dia membual di mana-mana di internet, dan segera, sekelompok setan mengetahui lokasi tepatnya. 1750 Segera, pendeta Tao Emu dan yang lainnya menemukan lokasi persis Yin Sixing. Saat ini, Yin Sixing sedang mencari harta karun di tanah rahasia yang mengakses surga bersama sekelompok praktisi yang baru saja diatemui. Meskipun tanah rahasia yang mengakses surga akan berakhir dalam waktu setengah bulan, mereka tidak ingin membuang waktu. Mereka ingin mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun atau semacamnya. Namun, pendeta Tao Emu dan yang lainnya semua marah saat melihat ini. Anak baik, kamu telah menyebabkan banyak masalah bagi kami, dan sekarang kamu berani melompat keluar dan mengobrol dengan sekelompok bajingan. Apakah kamu meremehkan kami? Apakah kamu pikir kami tidak akan berani membalas dendam? Iblis alam kesengsaraan guntur mengertakkan gigi karena marah. Melihat ekspresi sombong Yin Sixing di kejauhan, dia tidak bisa menahan amarahnya. Jika bajingan ini tidak menipu mereka untuk pergi ke dataran merah, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Teman-teman mereka selama bertahun-tahun telah mati di tangan undet St. Rilem. Kebencian ini tidak dapat digambarkan. Kurasa bukan karena dia berani, tapi karena menurutnya kita seharusnya dibunuh sejak lama. Orang mati tidak punya cerita. Itu sebabnya dia begitu sombong dan ceroboh. Pendeta Tao Emu mencibir. Hentikan omong kosong itu. Tangkap bocah ini segera dan kupas kulit serta uratnya sebelum kita bicara. Wolf Garen berteriak dengan marah, penuh niat membunuh. Perjalanan ke dataran merah ini menghabiskan biaya paling besar baginya. Beberapa tetua alam kesengsaraan Guntur dari klan Serigala telah terbunuh. Bagi klan Serigala di alam semesta barat, ini adalah beban yang tak tertahankan. Jika masalah ini tersebar, dia mungkin akan dimaksudkan oleh tetua klan Serigala, dan posisinya sebagai ketua akan menjadi tidak stabil. Ya, tangkap anak ini dan ancam Xiaoping untuk keluar. Kami akan menangkap mereka semua sekaligus. Iblis alam kesengsaraan Guntur ingin menangkap Yin Sixing dan menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Xiaoping. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, pendeta Tao Emu dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Mereka mengepung Garen dari segala arah, membentuk pengepungan. Aura menakutkan menutupi area seluas ratusan ribu kilometer, menghalangi setiap sudut. Tiba-tiba, Yin Sixing dan yang lainnya tercengang. Tubuh mereka gemetar ketika mereka menyaksikan para ahli rilem kesengsaraan Guntur mengelilingi mereka dengan niat membunuh. Wajah mereka menjadi pucat dan pucat. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada sekelompok ahli alam kesengsaraan Guntur yang menyergap di sini. Yin Sixing, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu tidak menyangka kami bisa kembali hidup-hidup dari dataran merah, dan tidak mati di tangan kamu dan pelacur Xia. Pendeta Ermudan yang lainnya menatap tajam ke arah Yin Sixing dengan niat membunuh yang kuat. Suara mendesing. Segera, banyak orang yang hadir memandang Yin Sixing. Semuanya tiba-tiba menyadari. Tidak heran begitu banyak ahli rilem retribusi Guntur muncul. Ternyata mereka semua ada di sini untuk anak ini. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu bahwa bintang dunia Yin akan menyebabkan bencana sebesar itu, mereka tidak akan berbicara dengan bajingan ini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sekarang, mereka juga menjadi sasaran kelompok iblis alam kesengsaraan Guntur ini. Kemungkinan besar tidak menguntungkan mereka. Senior. Yin Sixing ketakutan setengah mati ketika dia melihat aura para ahli alam kesengsaraan Guntur mengunci dirinya. Wajahnya pucat dan dia tergagap, saya, saya, Yin Sixing, telah menjadi warga negara yang baik sejak saya masih muda. Saya tidak pernah melakukan hal buruk, dan saya rasa saya tidak menyinggung salah satu dari kalian, para senior. Apakah kamu, apakah kamu salah orang? Dia merasa seperti seekor domba kecil yang menjadi sasaran sekelompok serigala lapar. Salah. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Iblis alam kesengsaraan Guntur terkutuk. Kamu masih bilang kamu warga negara yang baik. Apakah kamu punya rasa malu? Bahkan iblis pun tidak sekejam dirimu. Bahkan iblis tua seperti kami telah tertipu oleh tipuan jahatmu. Siapa yang berani meremehkanmu? Iblis berpakaian merah mencibir. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Kemampuan aktingmu memang lumayan. Kamu bahkan bisa memenangkan penghargaan. Di level ini, kamu masih bisa berpura-pura cuek dan polos. Kalau bukan karena kamu dan Xia Ping dari fraksi semesta yang menipu kita sekali, kita mungkin benar-benar telah tertipu lagi. Mata Daois Ermu menunjukkan sedikit rasa dingin. Aku bersumpah demi Tuhan. Yin Sik Sing merasa bersalah. Senior, saya, Yin Sik Sing, tidak pernah berbohong kepada siapapun. Saya belum pernah melihat siapapun di antara Anda sebelumnya. Apakah Anda salah paham? Jangan tertipu-tipuan orang lain dan tertipu rencana orang lain untuk menabur perselisihan. Dia tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata, Xia Ping dari sekte semesta, dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Perasaan bahaya muncul di hatinya. Sial, anak ini luar biasa. Dia sudah tenggelam dalam aktingnya. Bahkan sekarang, dia masih berpura-pura bodoh. Bahkan setelah tertangkap, dia masih menolak mengakuinya. Bahkan iblis pun tidak bisa dibandingkan dengan sifat tidak tahu malunya. Aku yakin, tidak salah kalau kita ditipu. Dia memang berbakat. Iblis berpakaian hitam yakin. Dia merasa akting Yin Sik Sing benar-benar terbaik. Dia bisa dianggap sebagai iblis tua dan berpengalaman dalam hati manusia. Tapi sekarang, dia tidak tahu apakah anak ini berbohong atau tidak. Itu sepenuhnya benar. Sambil menamparkan, Wolf Garen melangkah maju dan menamparkan Yin Sik Sing dengan keras. Yang paling saya anggap remeh adalah orang-orang seperti Anda yang mengetahui kesalahan Anda dan menolak untuk berubah. Anda telah tertangkap basah, dan Anda masih tidak mau mengakuinya. Anda dan Xia Ping dari sekte semesta bekerja sama untuk mengelabui kami ke dataran darah, menyebabkan kami dikejar oleh Sein Unded, dan bahkan mendapat manfaat darinya. Kamu memperoleh buah umur panjang dalam jumlah besar darinya, apa menurutmu kamu bisa lolos begitu saja hanya dengan berpura-pura bodoh? Apa? Yin Sik Sing tercengang, aku benar-benar melakukan hal yang begitu kejam, aku bahkan membunuh sekelompok besar iblis alam bencana guntur dan memperoleh buah umur panjang dalam jumlah besar, mengapa dia tidak memiliki kesan apapun tentang itu, mungkinkah dia kalah? Ingatannya. Ketika sekelompok bajingan mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka memandang Yin Sik Sing dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Yin Sik Sing menyembunyikan dirinya begitu dalam. Bahkan iblis yang tiada taranya ini tidak dapat melihat menembus dirinya. Sungguh, seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Daoismu dan kelompok iblis alam bencana guntur ini telah terkenal di alam semesta selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mereka bisa datang ke tempat ini untuk menuduh Yin Sik Sing tanpa alasan? Senior, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya yakin saya benar-benar dirugikan. Karena saya adalah musuh bebuyutan Xia Ping dari sekte semesta, dan kami adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Jadi bagaimana saya bisa mungkin membantunya? Pasti ada trik di balik ini. Teriak Yin Sik Sing. He he, pada awalnya, kamu juga mengatakan hal yang sama kepada kami. Kamu mengatakan bahwa kamu dan Xia Ping adalah musuh, dan bahkan wanitamu dicuri olehnya. Kamu bahkan memfitnahnya di internet dan menyebarkan rumor. Daoismu mencibir, saat itu, kami dibutakan oleh lemak babi, dan kami sangat mempercayai kebohongan Anda. Pada akhirnya, kami tertipu, dan jatuh ke dalam perangkap Anda, menyebabkan kematian sekelompok rekan Tao, menyebabkan kerugian besar, dan bahkan buah panjang umur telah diambil olehmu. Apakah menurutmu kami masih akan mempercayai kata-katamu? Apakah menurut Anda kami bodoh? Apakah menurut Anda kami akan mempercayai beberapa kata acak? Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh berwarna merah darah yang mengerikan. Ini, ini, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.